Assalamualaikum teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua ya Jumpa lagi Kali ini saya mau bagiin lagi ide menu harian Tentunya menu harian ini ala-ala rumah saya ya Semoga apa yang saya bagikan ini Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Dalam menyajikan menu-menu harian di rumah masing-masing Buat teman-teman yang sudah lama bergabung Yang sudah subscribe, like, komen, dan share Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang ya Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT Oh iya teman-teman yang namanya memasak Tiap orang caranya berbeda-beda ya Begitu juga dengan bumbu dan takaran yang dipakai Disesuaikan saja dengan bahan yang tersedia dan juga selera masing-masing Baiklah tak perlu berlama-lama Kita mulai saja dengan menu masakan yang pertama Di sini saya mau masak ayam, tahu, lada hitam ya Di sini bumbu yang saya siapkan hanya bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe Dan di sini supaya praktis Bumbunya saya blender dengan sedikit air ya Pertama-tama panaskan wajan Lalu masukkan sedikit mentega Dan di sini saya tidak pakai minyak goreng lagi ya Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe Nah ini kita tumis-tumis hingga bumbunya berubah warna ya Dan berbau harum Nah setelah seperti ini Baru kita masukkan daging ayamnya Di sini daging ayamnya tadi sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih Bukan direbus ya teman-teman Hanya menyelupkan sesaat untuk menghilangkan lemaknya saja Dan itu saya tadi sudah tumis-tumis ayamnya dengan bumbunya Setelah itu saya masukkan air Airnya saya masukkan ke dalam blender yang bekas blender bumbu tadi ya Dan ini kita masak-masak hingga airnya mendidih Setelah airnya mendidih seperti ini Di sini saya langsung bumbuin ya Dan ini bumbunya hanya kecap manis dan juga saus lada hitam Teman-teman yang punya lada hitam Boleh ya pakai Tapi karena saya tidak punya saya pakai saus lada hitam Takarannya sesuaikan dengan selera ya Dan itu saya masukkan gula pasir dan juga sedikit garam Teman-teman yang mau pakai penyedap Mau pakai kaldu jamur atau kaldu ayam silahkan ya Dan ini kita masak hingga ayamnya mateng Dan juga kuahnya mengental ya Setelah setengah mengental itu saya masukkan tahu goreng Ada sedikit tahu goreng ya saya campur aja ya teman-teman Dan ini kita masak-masak hingga kuahnya agak sedikit mengental ya Dan setelah mengental seperti ini Teman-teman sudah bisa disajikan ini ya Dan jangan lupa juga koreksi rasanya Baiklah teman-teman menu yang pertama sudah jadi Ayam tahu saus lada hitam Kita lanjut ke menu yang kedua ya Di menu yang kedua ini saya mau masak sayur ca Pertama-tama padaskan sedikit minyak goreng Lalu masukkan bawang putih yang sudah dikeprek dan diiris-iris Dan itu juga saya masukkan irisan batang daun bawang Kita tumis-tumis hingga bumbunya harum Setelah itu setelah bumbunya harum seperti ini Saya masukkan potongan atau irisan wortel Jumlah atau takarannya disesuaikan dengan selera dan juga persediaan yang ada di rumah ya teman-teman Nah setelah kita tumis-tumis ini Sehingga wortelnya agak gurih Saya masukkan air ya Dan ini kita masak hingga airnya mendidih Setelah itu saya masukkan irisan sayur kol dan juga janggung manis yang sudah dipipihkan Dan disini kita masak-masak hingga sayurannya setengah matang Setelah sayuran setengah matang seperti ini Langsung saya bumbuin ya Itu hanya garam dan sedikit gula Sekali lagi teman-teman yang mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi atau penyedap silahkan ya Setelah itu saya masukkan potongan atau irisan sawi putih Nah disini kita masak hingga semua sayurnya matang ya Nah ini kita campur-campur Kita masak hingga sayuran semuanya matang ya Ada airnya itu ya teman-teman ya Nah setelah semuanya matang seperti ini Saatnya saya masukkan irisan atau potongan sawi hijau Dan ini juga ada saya tambahkan sedikit daun bawang ya Saya iris-iris kalau batang daun bawangnya sudah ditumis di awal ya teman-teman Nah ini kita campur-campur Gak perlu berlama-lama karena sayur sawi hijau itu gak perlu lama-lama ya Di masak ya Nah ini kita campur-campur Setelah itu setelah matang Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman Dan ini sudah siap disajikan Menu yang kedua Cah, wortel, jagung, sawi Udah matang ya Kita lanjut ke menu yang ketiga Nah di menu yang ketiga ini saya mau bikin tumis kangkung ya Dan tumis kangkungnya ini agak pedas-pedas ya Karena dua menu yang tadi sama sekali gak pakai cabai ya teman-teman Dan disini saya bikin pedas-pedas biar udah gak bikin sambal ya Dan itu setelah minyak gorengnya panas Saya masukkan irisan bawang merah, bawang putih Nah ini kita tumis-tumis hingga bawangnya matang Hingga harum dan berubah warna Setelah itu masukkan irisan cabai-cabaian ya Ada cabai merah, cabai hijau dan juga cabai kecil Dan kita tumis-tumis gak perlu lama-lama ya ini Setelah itu masukkan potongan sayur kangkung ya Ini kangkungnya tadi sudah saya cuci bersih Lalu saya iris-iris Ini kangkung lombok ya teman-teman Nah ini kita campur-campur bumbunya dengan sayur kangkungnya Ini udah gak saya pakein air ya Karena tadi pas waktu nyucinya adalah tetesan-tetesan airnya ya Dan ini kangkungnya saya juga gak masak terlalu lama-lama ya Karena anak saya maunya yang crunchy ya Sayur kangkungnya ya Yang fresh-fresh ijo-ijo gitu ya Dan disini sayur tumis kangkungnya Hanya saya bumbuin dengan garam dan sedikit gula Dan sering saya katakan teman-teman yang mau pake kaldu-kalduan Mau pake penyedap silahkan ya Saya bumbunya hanya garam dan sedikit gula Dan disini sayur kangkungnya udah mateng ya Dan siap disajikan Ini saya masaknya gak lama-lama ya teman-teman Dan menu yang ketiga sudah jadi tumis kangkung Dan alhamdulillah teman-teman Tiga menu harian saya hari ini Udah selesai dimasak ya Disini ada cah, wortel, jagung, dan sawi Ini yang ada ayam, tahu, saus lada hitam Dan juga ada tumis kangkung Pedas-pedas ya teman-teman Dan itu juga nasi putihnya udah tersedia ya Oke teman-teman Terima kasih atas tontonannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas dukungannya selama ini Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayonara Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih atas dukungan